Terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, kita akan berbincang dengan anggota tim was haji DPR RI 2024 dari fraksi PKB, Ibu Lulu Nur Hamida. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Lulu. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum, salam dari Tanah Suci Mekah. Luar biasa. Bu, ini kan sudah selesai ya puncak haji, tapi juga ada sejumlah jemaah yang masih berada di sana. Nah, sebenarnya bagaimana temuan tim was haji DPR dalam pelaksanaan haji tahun ini, Bu? Ya, pada dasarnya kita bekerja secara tim ya, jadi secara kolektif dan pada tahun ini juga tim pengawasi itu terdiri dari berbagai komisi yang sangat berbeda. Ya, jadi bukan hanya di komisi delapan, makanya kenapa kemudian sempat muncul sebenarnya nanti itu Pak Nesus, karena memang ini gabungan dari beberapa tim yang lintas gitu. Nah, kita sejak datang di Madinah, jadi tim kami yang pertama itu datang ke Madinah, lalu kemudian juga melakukan pengawasan di Mekah. Kita cek betul situasi dan kondisi di lapangan seperti apa, dari hasil-hasil kesepakatan pada saat rapat dengan DPR bersama juga dengan Kementerian Agama. Lalu kemudian kita melakukan sidak ya, baik itu misalnya ke pihak perusahaan catering penyesedia jasa konsumsi. Kemudian kita juga cek langsung ke tempat pemondokan, baik itu yang ada di Arafah atau di Mina. Kita juga melakukan pertemuan secara langsung dengan Menteri untuk memastikan agar jamaah kita benar-benar bisa terlayani dengan baik. Kita harus menempatkan bahwa jamaah haji itu adalah tamu Allah dan merupakan kewajiban bagi negara atau pemerintah dan tentu kita semua agar haji kita ini sejahtera. Jadi sejahtera secara fisik ya, kemudian juga secara batin, secara mental, secara jiwa, sehingga mereka benar-benar bisa menjalankan semua rukun dan juga berbagai ibadah-ibadah sunah yang memang itu mengeringi selama proses ibadah haji itu. Nah, di antara kewajiban yang memang harus dipastikan adalah memastikan apakah jamaah haji ini bisa terlayani dari sisi misalnya konsumsinya, kemudian kesehatannya, lalu kemudian pemondokannya, kemudian juga fasilitas lain yang mendukung. Misalnya toiletnya, kemudian kondisi tendanya ya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata memang dari tambahan kuota sebanyak 20 ribu yang diterima oleh pemerintah Indonesia, ini kemudian tidak diimbangin dari kesiapan penyediaan atau pemberian fasilitas yang berupa pemondokan yang relatif memadai bagi barat jamaah kita. Akhirnya yang bisa diterima oleh jamaah itu rata-rata hanya 0,8 meter ya, jadi memang sangat sempit karena tidak ada 1 meter, bayangkan jadi satu tenda yang kapasitasnya ada yang misalnya 450, kemudian sangat-sangat berdesakan, sementara di situ itu bercampur mbak. Jadi segala usia, jadi usia yang lansia, usia yang sedang dan lain sebagainya itu jadi satu. Nah, ini yang kemudian kita lihat, ini benar-benar situasi yang sangat memprihatinkan. Karena apa ya, karena kita melihat secara langsung gitu. Dan kemudian kita juga terima laporan dari para jamaah, dari pimpinan-pimpinan rombongan ya, dari beberapa maktab yang berbeda dan mereka juga kirim foto-foto lalu kemudian kita datang, jadi sebagian itu mereka sampai tidur di lorong gitu. Kenapa ya, karena tidak cukup. Jadi pertama sudah tidak cukup, berdesak-desakan, sudah kayak pindang di jejer, lalu kondisi yang sangat panas, kemudian AC yang tidak mendukung situasi cuaca yang sangat ekstrim itu. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan serius bagi kita. Karena apa, sampai ada bilang begini, oke lah konsumsi itu sudah lebih bagus ketimbang yang dulu, karena sekarang mereka mendapatkan sarapan, kemudian juga ada makan siang, kemudian juga makan malam, walaupun nanti kita juga punya catatan ya, khusus yang terkait dengan konsumsi ini. Tetapi kalau kemudian, apa yang membuat mereka itu bisa nyaman untuk bergerak, untuk menempatkan tubuhnya dan kemudian bisa ibadah dalam kondisi yang tidak ada gangguan secara mental, itu juga jauh lebih penting lagi gitu. Maka kenapa kemudian beberapa tim wasi yang lain memberikan catatan yang serupa, karena memang itulah yang menjadi pengamatan bagi kami. Nah, evaluasi menjadi sangat penting agar lagi-lagi kita menempatkan urusan jamaah haji ini sebagai priority, high priority ya. Termasuk kemudian ketika kita melakukan dialog dan negosiasi dengan pemerintah Saudi Arabia, ini harus kita tempatkan betul sebagai salah satu apa namanya prioritas yang memang harus disepakatin bersama. Jadi yang kita harapkan, pemerintah jangan hanya asal kemudian menerima apa yang dibagi atau diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia, tetapi tolong kemudian juga fight gitu. Jadi fight, kenapa ya? Karena kita mengirimkan jamaah yang sangat besar, 241 ribu loh itu terbesar di dunia. Artinya apa? Kita juga menyumbang devisa juga yang sangat besar bagi Saudi setiap tahun, belum lagi kemudian ditambah dengan jamaah apa namanya ibadah umroh setiap panjang tahunnya. Oke, Bu Luluh. Kami melihat, kami juga memperhatikan begitu ya terkait dengan adanya catatan-catatan ini. Tapi kalau dibandingkan dengan pelaksanaan haji tahun lalu, apakah dari kondisi fasilitas ataupun juga pelayanan lebih baik atau seperti apa nih Bu untuk haji tahun ini? Ya, semua memang ada plus minus ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang berbeda. Misalnya kalau dari sisi pemondokan, dulu memang tidak sesambil sekarang. Justru sekarang ini terjadi penyempitan, tetapi pada saat yang sama juga terjadi penambahan jumlah jamaah di setiap tenda atau pemondokan. Dulu juga punya masalah dengan catering, bahkan sempat terjadi apa namanya jamaah itu mengalami keracunan dari adanya makanan siap saji. Ya, termasuk juga ada kondisi diharif dari sekian banyak jamaah. Dan itu situasi yang ternyata juga masih terulang gitu loh di penyelenggaraan haji tahun ini. Jadi pada hari-hari awal itu ternyata banyak jamaah termasuk juga ada dari Dabilisaya, di seagian, kemudian dari Surabaya, kemudian ada yang dari Lampung, dan di beberapa wilayah yang lain mereka mengalami kondisi diare yang relatif agak berat juga. Nah, kalau dilihat dari sini berarti ada yang kemudian kita tidak cukup belajar ya dari peristiwa atau pengalaman yang lalu. Nah, kita kan harap sebenarnya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun itu selalu menunjukkan progres yang lebih baik lagi gitu. Kenapa? Karena jamaah haji kita itu bayarnya tidak semakin murah dari tahun ke tahun. Justru mereka itu membayarnya juga semakin mahal. Belum lagi kemudian masa tunggu yang sangat panjang sekali. Sehingga momen ibadah haji itu satu momen yang memang sangat-sangat ditunggu. Yang ini melibatkan bukan hanya soal kesejahteraan secara fisik itu harus dipenuhin, tapi juga secara batin gitu. Nah, evaluasi itu penting mbak, tetap dilakukan. Terlepas kemudian memang tentu ada hal yang baik yang sudah dilakukan. Seperti yang saya bilang tadi, sekarang sudah makanan misalkan relatif tepat waktu gitu ya. Jadi itu kan kondisi yang bagus. Kemudian kita cek relatif lumayan lah komposisi makanan, walaupun ternyata ini nggak konsisten juga gitu. Dari apa yang kita, ya kita sepakatin bersama komposisi makanan, terutama kursusia lansia ya, yang itu memang harus dibedakan karena punya kebutuhan yang berbeda. Ternyata ini juga tidak cukup konsisten, itu bisa diberikan secara baik. Bahkan tadi malam aja, di waktu Mekah misalnya makan malam itu konsumsinya sangat-sangat minim. Hanya sebutir telur dan kemudian kering apa namanya kentang dan nasi, jadi tanpa sayur. Padahal seharusnya apa namanya komposisi ini harus memenuhi protein, gizi ya, dan kemudian vitamin yang sangat cukup. Nah itu satu hal. Nah kemudian yang berikutnya menurut saya yang lebih penting lagi bahwa jumlah jamaah haji kita, daftar antrean ini kan menurut penjelasan Kementerian Agama sendiri udah di atas 5 juta gitu. Artinya apa? Bahwa masa tunggu itu udah sangat-sangat panjang. Maka ketika kemudian ada tambahan kuota yang lebih kurang 20 ribu dari pemerintah Saudi Arabia, kita sambut dengan senang ya, karena ini juga berarti keberhasilan apa namanya negosiasi atau bahkan diplomasi dari pemerintah kita, nah hanya saja. Yang kemudian temuan kita, nah ini kemudian yang akan menjadi materi evaluasi kita, dari 20 ribu apa namanya tambahan kuota haji reguler, tidak sepenuhnya kemudian bisa dipakai untuk menutup kesenjangan apa namanya jumlah haji reguler yang bisa diberangkatkan oleh pemerintah kita, bahkan kemudian ketentuan yang seharusnya hanya 8 persen itu bisa dipakai untuk pemenuhan alokasi haji khusus atau haji plus, tapi ternyata kemudian yang dipakai justru 50 persen. Nah adanya pengalihan apa namanya pemanfaatan kuota reguler yang 20 ribu itu yang mestinya bisa kita penuhin untuk bisa mengurangi ya kesenjangan dan jarak antrian yang sangat panjang itu yang kemudian ternyata ada keputusan dari kementerian agama, ini memang kalau menurut kami ini keputusan sepihak ya, makanya nanti kita akan dalamin dan kita minta penjelasan dari pemerintah kok kemudian ini digunakan untuk haji plus gitu. Jadi 10 ribu itu bukan angka yang sedikit mengingat tadi itu. Jadi kalau mbak itu daftar haji sekarang itu konon hasa tunggunya akan sampai 38 hingga 40 tahun gitu. Nah ini kan mestinya bisa memprioritaskan yang usia udah 65 tahun, 70 tahun, atau bahkan 80 tahun. Karena kalau tanpa adanya political will dan kemauan baik dari pemerintah untuk ya mengesampingkan lah misalnya apa saya tidak tahu ya pertimbangannya untuk mengalihkan dari yang seharusnya ini haknya haji reguler kemudian ini diberikan ke haji khusus. Nah ini juga termasuk yang kemudian menjadi pemantauan dan evaluasi dari tim was DPR RI. Oke jadi sejumlah catatan tadi soal catering, soal pemondokan, soal daftar tunggu. Nah ini juga yang akan jadi dievaluasi dengan dibentuk pansus DPR Bu? Yes. Ya pansus DPR menjadi sangat penting ya bukan panja. Kenapa kemudian ini bukan panja? Karena kemudian kita lihat bahwa haji ini ternyata sebenarnya mengandung dimensi yang sangat luas. Dan kita harap kita punya cara pandang baru terkait dengan haji. Haji itu bukan hanya semata-mata sebuah peristiwa religi atau ibadah. Maka kemudian domennya menjadi urusannya kementerian agama. Tetapi di situ juga ada dimensi ekonomi. Jangan lupa mbak bahwa potensi ekonomi kita yang hilang hanya karena pemenuhan konsumsi haji atau catering kita sepenuhnya itu dicukupin dari impor negara-negara lain itu 4,2 triliun. Bayangin kalau kemudian 4,2 triliun itu bisa kita selamatkan dengan menggerakkan semua sumber-sumber produksi di dalam negeri ya. Kemudian melibatkan petani, milenial, peternak, pembudidaya, belum lagi UMKM-nya untuk menyediakan kebutuhan konsumsi. Itu kan luar biasa. Nah ini kan kita belum pernah berpikir sama sekomprehensif itu. Kemudian juga ada dimensi yang lain yang terkait dengan misalnya diplomasi kementerian luar negeri kita. Sehingga posisi Indonesia bergening posisinya itu menjadi lebih kuat gitu loh. Sehingga ketika misalkan kayak tadi kita sebut pemondokan kok sempit. Lalu disampaikan oleh pemerintah ya begitu yang sudah diatur oleh pemerintah Saudi. Jangan-jangan kita punya masalah nih di dalam melakukan apa namanya upaya diplomasi kita sehingga ketika kita memperjuangkan kepentingan jamaah kita tidak bisa maksimal gitu loh. Nah ini kenapa kemudian kita ya butuhkan dari pansus termasuk juga yang terkait dengan keuangan haji ya kemudian pembiayaan haji. Kita juga mau cek karena kemudian ada pelibatan Garuda sebagai apa namanya maskapai utama yang mengangkut jamaah haji dan kemarin punya masalah. Nah ini kan kebetulan mitra kami juga dari komisi BUMN misalnya. Makanya itu penting untuk kemudian kita cek seberapa jauh sebenarnya daya dukung semua infrastruktur yang terkait dengan peningkatan haji ini bisa memberikan jaminan haji kita ini bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi gak perlu khawatir dengan soal pansus ini punya muatan politis atau tidak ya DPR itu memang lembaga politik tentu saja semua juga punya dimensi politik itu gitu. Tetapi lagi-lagi hanya karena apa ada hak konstitusional dari jamaah haji kita ini yang memang harus diberikan dan ditunaikan oleh negara dan kita berada di posisi itu. Sejumlah catatan telah disampaikan oleh tim pengawas haji DPR diantaranya catering, pemondokan, daftar tunggu dan juga biaya haji ini juga akan disampaikan dalam pembentukan pansus DPR sebagai bentuk evaluasi bersama dengan Kementerian Agama. Terima kasih Bu Lulu Nur Hamida atas waktunya. Sehat selalu Bu.